Saya sedang berpikir betapa Allah mengasihi ketika umat-umatnya memanifestasikan hadiratnya atau kita mengundang dia ke tempat dimana kita ada untuk mendengarkan dia. Hati dan pikiran kita rela untuk melakukan apapun yang dia minta. Ini adalah cara kita hidup. Ini bukan cuma sekali saja. Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Raja dan Dia melihat hati kita. Kita membagi kasih kita kepada Dia dan Dia mencurahkan kasihnya. Kita harus mendengarkan respon Dia. Berjalan dan berbicara dengan Dia sepanjang hari kita tinggal dalam hadiratnya. Karena itu kita harus memulai hati kita. Dengan mengatakan Yesus, aku mengasihi kau dan mengakhiri hati kita dan berkata, biarlah kau berkenan dan kita tidur. Hati kita harus menjadi tempat kediaman buat Dia. Hati yang murni dengan kemurnian Tuhan. Karena itu kita harus minta kemurnian Tuhan. Mengasihi apa yang Dia kasihi dan membenci apa yang Dia benci. Dan ketika kita berbicara dengan Dia, ini itu yang akan terjadi. Kita akan mengasihi apa yang Dia suka dan membenci apa yang Dia benci. Untuk benci dosa yang merupakan permulaan hikmat. Apakah kita berstandar kepada Dia tentang apa yang kita lihat atau yang kita dengar? Karena itu ini kerinduan hati Tuhan, kasih Tuhan, kemurnian, dan kesatuan. Fokus atas Dia. Sementara kita duduk semeja dengan Tuhan. Bukan untuk berdebat mengenai apa yang Dia katakan, tetapi bertanya kepada Dia. Apa yang mau kau katakan? Dan memastukkan, melibatkan Dia dalam percakapan kita. Dia senang dilibatkan. Karena itu saya berdoa supaya mata rohani dan telinga rohani Anda akan terbuka seperti sebelumnya yang pernah terjadi. Dan kau akan berjalan. Berbicara dengan Dia. Menyibatkan Dia di dalam apapun yang kau kerjakan. Tak kaitu cuci piring, mempersiapkan makanan, merawat anak-anak. Apapun yang kau lakukan, undang Dia. Libatkan Dia. Hadirat Tuhan di dalam hidupmu.